Sekjen Pan kritik Ahok, gak heran kakak dan teman partainya pernah kena OTT KPK? Ditulis oleh Manuel di Siwa.com Sekjen Pan, Edi Suparno yang merupakan orang yang dianggap penting dalam politik ini mengkritik kebijakan dan tindakan Ahok yang dengan sengaja mengubar borok BUMN Pertamina di hadapan publik. Dia mengatakan dan mencuitkan dalam Twitternya terkait ketidaksetujuannya. Melihat dari sepak terjangnya di Pan dan statement-statementnya terkait para koruptor dan orang-orang jahat yang ditangkap, saya sudah paham bahwa Edi Suparno ini adalah sosok yang terkesan permisif dan cenderung memaklumi tindakan bengkok yang dilakukan oleh kader-kadernya. Bukan saya yang memulai akan kritikan saya terhadap Edi Suparno ini, si pendukung Prabowo dan Sandiaga yang sudah dipecundangi itu. Tapi, Direktur Indonesia Government and Parliament Watch atau IGPW, yakni M. Huda Prayuga, dia menyoroti sekjen yang mengkritik sikap komut Ahok yang bongkar borok BUMN Pertamina ke publik. Dia mengatakan bahwa kritikan Edi kepada Ahok ini memberikan kesan permisif dan menganggap enteng problem internal yang dihadapi di Pertamina. Sembari saya melakukan roasting kepada sosok Edi ini, mari kita simak pandangan Huda Prayuga. Huda menganggap apa yang dilakukan Pak Ahok kan menyangkut upaya bersih-bersih Pertamina. Edi juga kerap bersikap lunak dan terkesan membela kader-kader PAN yang tersangkut korupsi. Di antaranya, dua gubernur yaitu Zumi Zola atau Ncambi dan Nur Alam atau Sulawesi Tenggara dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Huda melanjutkan bahwa menurut Edi, Zumi Zola yang merupakan kader PAN yang tertangkap korupsi bisa mencuitkan dan mengendorkan niat anak muda terjun ke politik. Zumi Zola dianggap Edi sebagai gubernur berprestasi dan bisa menjadi role model dalam kepemimpinan. Gila betul, korupsi sejak kapan bisa dianggap role model? Nur Alam merupakan salah satu kader terbaik PAN yang berhasil membangun Sulawesi Tenggara. Dibangun apaan? Lalu lanjut lagi, dalam kasus OTT Wali Kota Kendari, Adriat Madwi Putra dan ayahnya yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara, Edi juga ngomong kalau KPK harus fokus ke pencegahan, bukan penindakan. Sungguh-sungguh, aku terharu melihat bagaimana Edi Suparno ini gak jelas. Malahan, Edi pernah mengatakan bahwa dia menyalahkan mahalnya biaya politik di Indonesia dan meminta KPK untuk membenahi ini. Edi pun juga mengatakan bahwa penerapan zero tolerance yang mentolerasi kepada kasus korupsi, tapi juga menekankan asas praduga tak bersalah terhadap kader PAN yang kena korupsi. Edi juga pernah menjejikan bantuan hukum kepada kader yang kena musibah. Sungguh bukan orang Indonesia. Maju tak gentar membela yang korup? Maksudnya apa sih? Kader-kader PAN yang bersalah ini memang mendapatkan angin segar dari Edi Suparno. Alumni 212 yang merupakan caleg PAN pernah melakukan penipuan visa haji. Siapa dia? Bukhori Muslim. Orang ini dianggap sebagai ulama dengan rekam jejak yang baik dan meminta polisi tidak melakukan penahanan. Itulah pandangan huda terhadap Edi Suparno yang kelihatannya merupakan anak ideologi dari Amin Rais dan Zulkifli Hasan. Kita tahu Zulkifli Hasan punya saudara juga koruptor. Dia adalah Zainuddin Hasan. Orang ini di Cidu KPK. Sikap pemakluman semacam ini tidak bisa dimaklumi sama sekali. Kok melihat korupsi jadi dianggap biasa-biasa aja sih? Atau jangan-jangan itu karena kader PAN sudah saling solidar? Lihat adik Zulkifli Hasan, Kertumpan, dan saudara-saudaranya yang lain masuk daftar koruptor. Kita juga melihat Edi Suparno yang kakaknya ternyata pernah dapat OTT KPK. Tidak percaya, pada tahun 2017 Siti Masito Suparno ditangkap oleh KPK terkait kasus suap dana jasa kesehatan RS Kardinah dan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek Pemkot Tegal 2017. Memang sih, kelihatannya pada saat itu, Edi Suparno kelihatannya membela KPK dan berpihak kepada KPK. Tetapi setelah itu kok lama-kelamaan koruptor seperti Zumi Zola dianggap panutan, lalu Ustadz Bukhari juga dianggap ulama yang baik dan tidak perlu ditahan, lalu terakhir berkuar-kuar tentang Ahok. Sudahlah, diam saja Ed. Orang macam apa yang bisa membela koruptor? Setahu saya ini tidak sesuai dengan visi pemerintahan. Sudah waktunya pemakluman semacam ini, tidak lagi kita maklumi. Justru kita harus tidak memaklumi para pembela koruptor. Kita dukung Ahok bongkar habis. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan teruptu deadline-nya dari channel Daya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!